Intro Salam Jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi kehebatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Beliau kadang-kadang membuatkan kita bingung Ramai penganalisis politik, pengikut-pengikut politik Bahkan para penyokong Anwar Ibrahim sendiri Merasa hairan Kerana kadang-kadang bila difikirkan secara normal dan logik akal Anwar Ibrahim ini seperti orang yang mempunyai hati luar biasa kebal dan tebal Ini apabila mereka kata Anwar Ibrahim ini dah kadang-kadang ekstrim pemaafnya kata mereka Lihat saja ketika Anwar Ibrahim dipenjarakan dua kali Selepas dikeluarkan daripada penjara Beliau kata beliau tidak mempunyai isu peribadi Dengan sesiapa pun bahkan Anwar Ibrahim telah pun berkata dia memaafkan semua orang yang menganyai Dan dia berjanji tidak akan membalas dendam Anwar Ibrahim juga telah memaafkan Mahathir Mohamad ketika beliau bekerjasama Di dalam pakatan harapan dalam kerajaan yang tumbang oleh langkah syaratun dulu Itulah Anwar Ibrahim Tapi terkini ini buktinya pula Anwar Ibrahim kata Jangan sombong, minta maaf andai terlanjur kata-kata Perdana Menteri Ini satu perkara yang patut kita puji Anwar Ibrahim mengingatkan seluruh masyarakat tidak terlalu sombong untuk mengakui kesilapan yang dilakukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan umat Islam memohon maaf Jika ada keterlanjuran kata atau kesilapan bahasa Yang menyentuh perasaan orang lain sempena Aidilfitri Jangan kita terlalu sombong untuk mengaku bahawa kita sudah sempurna Ada keterlanjuran, ada kata-kata kesat, ada kemarahan Maka, ambillah peluang ini maaf zahir dan batin Dengan keluasan yang terpancar dari hati Nurani Dan ini juga yang ingin saya sampaikan Kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Malaysia Seluruhnya Itu memohon maaf seandainya ada keterlanjuran kata Ada kesilapan bahasa Atau ada yang menyentuh perasaan rekan-rekan dan saudara marah Katanya dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri Sementara itu Anwar turut mengingatkan Pentadbiran kerajaan menimba pengalaman dan kebijaksanaan tokoh negarawan silam Supaya menghindari mudarat dan mengangkat serta mencipta manfaat Kita tidak menuntut semata-mata perakuan dan kepujian Malah teguran dan kritikan membina juga Amat diperlukan dalam negara Negara kita harus memupuk nilai Supaya karamah insaniah diperteguh Sementara negara yang kita warisi ini Semua wilayah, semua kaum dan menunjulkannya Ke tahap terbaik serta bermaruah Kita tidak boleh sisihkan malah memusuhi mana-mana kelompok majoriti, minoriti, kaum, agama atau kepercayaan Atas apa alasan sekalipun katanya Beliau berkata kerangka pembinaan bangsa bukan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam Sebagai agama persekutuan atau meningkatkan pelaksanaan syariah di negara ini Kita harus tegas, pasti dan tidak kelihatan bertalak ansur dalam kesungguhan Memupuk nilai serta membina negara yang bermaruah Jangan kita anggap ini sebagai sijil atau peluang untuk meremehkan Menghina maupun merosakkan kaedah budaya dan cara hidup orang lain katanya Anwar mengakhiri perutusannya dengan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia Dan turut menasihati semua pengguna jalan raya berhati-hati ketika memandu terutama yang pulang ke kampung halaman Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Bye-bye Kerja polis Anwar redakan ketegangan bukan tunggu agong Ahli politik Sarawak memuji tindakan yang dipertuan agong Sultan Ibrahim yang berkenan meluangkan masa untuk menerima mengadap Pemimpin UMNO dan DAP bagi meredakan ketegangan kaum dan agama Yang semakin memuncak berhubung isu stoking yang tertera kalimah olah baru-baru ini Bagi bekas pemimpin PKR Barubian Dia gembira apabila mendapat tahu Yang dipertuan agong sendiri telah berkenan menerima mengadap dan menasihatkan pemimpin UMNO dan DAP Supaya membantu meredakan keadaan gelisah di negara ini Apabila tiga kedai serbaneka kekemat diserang bom petrol Seri Paduka terpaksa campur tangan untuk meredakan ketegangan Akibat ketidakupayaan kerajaan dan atau polis Tanggungjawab meredakan ketegangan dalam negara dan mengelak keadaan daripada terus meruncing Adalah tanggungjawab polis dan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Kata adun bekalaan yang kini mewakili Parti Demokrati Progresif Beliau kata Saya harap Perdana Menteri kita akan lebih kehadapan untuk menyelesaikan perkara seumpama ini Kerana kita tidak mampu menyaksikan Seri Paduka campur tangan setiap kali masalah seperti itu Timbul di negara ini Perdana Menteri mesti bertindak segera sebelum keadaan bertambah runcing Tambah baru Bagi Presiden Parti Bumi Kenyalang Vun Li Shan yang dipertuan agong berbesar hati Mencemar Duli Menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP untuk meredakan ketegangan Yang semakin memuncak berhubung insiden stoking itu Katanya Titah Baginda sudah semua Supaya semua pemimpin politik Supaya mengelak pandangan melampau dalam hal agama dan isu perkauman perlu dihormati Mengingkari titah Baginda bukan sahaja satu penghinaan Tetapi juga adalah pengderhakan Penduduk Sarawak dan Sabah tanpa mengira kaum, agama dan kepercayaan sentiasa hidup dalam harmoni Tetapi berasa kurang senang setiap kali isu agama dan perkauman dipergunakan oleh ahli politik Dan pendakwa agama di Malaysia Barat katanya Vun berkata Meniupkan sentimen agama dan perkauman melampau membuktikan Mereka yang berbuat demikian tidak berniat baik Menurutnya Penduduk Sarawak dan Sabah yang sebagian besar mereka beragama Kristian Marah dan tersinggung Dengan penggunaan neratif perkauman dan agama untuk menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan Tambahnya adalah membimbangkan bahawa Naratif sedemikian menjadi kelaziman sehinggakan ada penduduk di negeri-negeri Borneo itu Menggesa kemerdekaan daripada Persekutuan Malaysia Justru katanya Kerajaan mesti bertindak segera pada masa hadapan untuk mengurangkan keadaan seperti itu Bagi adun kota Sentosa Wilfred Diab Titah nasihat yang dipertuan agong kepada pemimpin UMNO dan DAP Supaya memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan Bukannya perpecahan mesti dipandang berat oleh kedua-dua parti itu Ini mungkin disebabkan ahli politik daripada kedua-dua parti itu tergesa-gesa Mengeksploitasi situasi untuk kepentingan peribadi Daripada tumpuan mencari penyelesaian Mereka berusaha untuk meneruskan agenda mereka Sebagai masyarakat berbilang kaum Kita mesti berwaspada dan mengecam cubaan parti politik sedemikian katanya Menurut IAP Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat yang berbilang kaum di negara ini Dan sentiasa mempamerkan tingkah laku yang matang Dan tidak mendasarkan politik mereka berdasarkan emosi Melalui usaha kolektif dan komitmen terhadap perubahan positif Kita boleh mengatasi perpecahan dan membina masyarakat yang lebih kukuh dan harmoni untuk semua orang Negara yang stabil dari segi politik adalah penting untuk kemajuan dan pembangunan tambah IAP Sementara itu pembantu khas kepada pengurusi DAP Sarawak Michael Kong juga bersependapat Katanya titah Sultan Ibrahim Yang ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni mesti disambut baik Saya menyahut seruan seripaduka Agar semua parti mengutamakan perpaduan daripada perpecahan Kita mesti memupuk keharmonian di kalangan rakyat Saya secara konsisten menentang retorik melampau mengenai agama dan perkawaman Dan menggesa ahli politik Untuk menggalakkan persahafahaman serta rasa hormat katanya Kong berkata dia juga menghargai keputusan yang dipertuan Agong Untuk menerima menghadap ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh di Istana Negara semalam Tindakan Akmal baru-baru ini khususnya mengenai insiden stalking Allah Dan memboikot kekemat Sedikit sebanyak menyebabkan ketegangan kaum Dengan titah Agong semalam ini Saya menggesa akmal dan semua pimpin politik untuk menghentikan ketegangan ini Sebaliknya, marilah kita mengalihkan usaha kita ke arah menyatukan rakyat Malaysia Dan memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran negara kita Tambah Kong Sultan Ibrahim dalam satu hantaran di Facebook semalam menyatakan Baginda berkenan menerima menghadap timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Pengerusi UMNO Melaka, Abdul Rauf Yusuf, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh Dan Timbalan Setiausaha Agung DAP, Leo Chin Tong Seri Paduka sekadar memaklumkan sesi itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitif agama dan kaum Namun adalah dipercaya sesi itu adalah untuk menyelesaikan kekusutan berhubung kedai serbaneka kekemat Yang mengundang kontroversi selepas stoking yang tertera kelima Allah ditemui di tiga cawangannya bulan lalu Isu penjualan stoking yang tertera kelima Allah itu menyaksikan akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat kekemat Langkah itu diambilnya disebalik permohonan maaf syarikat berkenan Selain titah yang dipertuan agong agar isu berkenan diredahkan Malah pada Mac lalu, pengasas dan pengarah syarikat tersebut telahpun diheret ke mahkamah Gesan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya tiga serangan petrol dilakukan di tiga primis berhasingan kekemat Masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak Saudara-saudara sekalian, itulah dia berita yang dilaporkan dalam Malaysia Kini Kerja polis, Anwar redakan ketegangan, bukan Tuguagung Kata laporan ini Saudara-saudara sekalian, ramai juga Natiza yang berharap supaya selepas ini tiada lagi isu seperti ini Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, bye-bye Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana Termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti-Anwar Untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk kata mereka Ada anti-Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan Khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dengan sebahagian daripada Natizen mengatakan bahawa Awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya Dia tetap bekerja keras bandingkan dengan Menteri yang anda sokong sebelum ini, kata Natizen Dan Natizen juga telah berjaya mendapatkan Sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu Menurut satu laporan Desta Perdana Menteri telah mengalami reaksi elejik di kedua-dua belah matanya Sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut Tetapi, itulah yang harus dipuji Sebenarnya dalam keadaan yang kurang sihat pun Datu Sri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras Untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar Natizen kata-kata mereka Cukup-cukuplah mengecam Anwar Ibrahim Kalau nak mengecam pun, kata mereka Carilah isu yang lain Carilah isu yang lebih relevan Gunalah isu kemajuankah Isu airkah Isu bantuan kah Isu minyak kah Atau apa sekalipun Atau isu rasuah kah Isu sakau sini, sakau sana kah Kata mereka Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal Kata mereka Menunjukkan Sudah terdesak anti Anwar ini Kata Natizen lagi Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini Ialah apabila Ada Yang Memberikan kenyataan Bahawa Imam di masjid Masjidil haram pun Menggunakan Cermin mata begitu Maka tidak sepatutnya ia menjadi masalah Sehinggalah Satu laporan khas telah dibuat Oleh harapan deli Berkaitan dengan Cermin mata hitam Yang digunakan oleh Imam di Makkah Saudara-saudara sekalian Dalam laporan di harapan deli Menulis Imam di Makkah pun Solat pakai cermin hitam Begitulah Kalau dah busuk hati Kata mereka Heboh Golongan pembenci Datu Sri Anwar Ibrahim Menganggap Perdana Menteri sebagai Tidak beradab Ketika Imam Di Mekah pun Solat Memakai cermin hitam Hal itu Dibangkitkan Pengguna Platform X Zak Zakirin 13 Yang berkongsi Sedutan video Seorang Imam Berkaca mata hitam Memimpin Sembahyang Ini Imam di Mekah Pun Solat pakai cermin mata hitam Jutaan jemaah Dia bawa Adakah Dia dikira tak beradab Soal beliau Kalau ia pun Tak suka Dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim Janganlah Sampai tunjuk Sangat kita Ini tak berilmu Langsung Dalam bab Agama Kata beliau Pakai cermin mata hitam Masa solat Tetap sah Dan tak ada Kaitan pun Dengan adab Tulisnya Bahkan Dia mengingatkan Sikap bersangka baik Sebenarnya adalah Adab yang Diajar Islam Adab yang baik Adalah Memahami orang tersebut Sedang sakit Dan dalam keadaan Memaksa Untuk dia pakai Cermin mata Bersangka baik Inilah adab yang Diajar Islam Katanya lagi Menjelang Aidilfitri lalu Golongan Pembenci Anwar Ibrahim Perdana Menteri X Semakin Memperlihatkan Sifat Busuk hati mereka Termasuk Pemakaian Cermin Mata Hitam Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN Mempersoalkan Tindakan Tindakan Anwar Berbuat demikian Ketika menghadiri Berbagai program Dan menyantuni Rakyat Malah Ada yang tergamak Menyebarkan foto Yang memperlihatkan Jari-jari Perdana Menteri Ke-10 Bengkap Walhal Perdana Menteri Dilaporkan Mengalami reaksi Elejik Di kedua-dua Matanya Rata-rata Warganet Turut Membidas Penyokong Pembangkang Yang dilihat Terdesak Mahu Memburukan Anwar Baik Pakai spek Hitam Daripada Hati Hitam Kata mereka Ada orang Di pejabat saya Dia pakai Spek gelap Dalam pejabat Dalam masa Bekerja Sebab ada Masalah mata Semua orang Faham saja Kadang-kadang Sebenarnya Pakai spek Hitam Walau Dalam bilik Pun Ada sebab Kesehatan Nanti Kalau dah tua Tuhan Tarik nikmat Sihat mata itu Barulah Rasa Kena pakai Spek Memanjang Pasal pakai Spek Hitam Kritiklah Pasal Pentadbiran Pasal Polisi Sedap Juga Dengar Demikian Antara Komentar Warga Maya Sekian Luntuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Tidak Tidak